Pemirsa titik layanan UPT PPD Pohon Tenak Wilayah 1 diharapkan sudah bisa untuk menerima pembayaran secara digital dan tujuan dari penerapan digitalisasi pembayaran pajak daerah ini untuk efisiensi di semua lini pelayanan, baik efisiensi jarak, waktu, dan lain sebagainya. Kepala UPT PPD Pohon Tenak Wilayah 1, Edi Gunawan mengungkapkan pihaknya mendapat banyak masukan mengenai penerapan digitalisasi pembayaran pajak daerah. Edi menyebutkan digitalisasi pembayaran pajak daerah di UPT PPD Pohon Tenak Wilayah 1 sudah berjalan dalam dua tahun terakhir. Edi mengatakan suma berjalan waktu masih terjadi kelemahan, namun Edi memastikan akan melakukan perbaikan. Sementara dari pembayaran digitalisasi pembayaran pajak daerah yang selama ini sudah berjalan, Edi mengaku cukup terbantu dengan dukungan dari pihak perbankan. Di sisi lain, masyarakat untuk tahun ini penerimaan pajak daerah dari pembayaran digital besarannya baru sekitar 7 miliar rupiah dengan memasukan terbesar dari Kanal Kris dan EDJ. Persentase masyarakat melak digital juga kita harus pertakan dulu, karena kita perlu di masa transisi, masa transisi itu supaya peningkatan penerimaan pajak daerah itu tidak mengalami lonjakan yang menurun atau menaik karena akibat perubahan teknologi yang kita terapkan. Kita maunya dengan perubahan digitalisasi itu, penerimaan pajak daerah seperti daerah lain akan meningkat. Tentunya itu yang kita inginkan. Edi Gunawan mengungkapkan UPT BPD Pondena Gwilayah 1 siap menerima masukan dari semua pihak agar realisasi pembayaran pajak daerah lewat digitalisasi berjalan dengan optimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.